Intro Halo teman-teman Hai teman-teman Hai teman-teman Yuk baca pantun rohani Pantun rohani untuk hari ini Dari Inci Lukas 12 ayat 1-7 Bersama saya Freda Dari Salah 3 Dengan Nia di Surabaya Bersama Rere di Salah 3 Ada cukup banyak postingan di internet Ataupun di media sosial Yang menyatakan bahwa kata Atau kerasa jangan takut Tercatat sebanyak 365 kali Di dalam hal kitab Sementara kita tahu bahwa Angka 365 Adalah jumlah hari Di dalam satu tahun Itu artinya bahwa Tuhan mengendaki Agar setiap hari Kita tidak berada dalam Ketakutan-ketakutan hidup kita Terlepas dari benar tidaknya Jumlah 365 tersebut Di dalam hal kitab Saya hanya ingin menggaris bawahi Bahwa begitu banyak pesan Tuhan Tentang jangan takut terhadap kita Menunjukkan bahwa Tuhan Begitu peduli kepada kita Dia tidak ingin kita tenggelam Dalam ketakutan-ketakutan kita Dia tidak ingin kita berada Dalam kekhawatiran-kekhawatiran hidup kita Injil Tuhan pada hari ini Juga menuliskan pesan Yesus Terhadap murid-muridnya Untuk jangan takut Dan juga waspada Terhadap orang-orang parisi Sebab sebagaimana Sebuah ragi yang dapat Mengubah makanan Orang-orang parisi juga dapat Mengubah orang-orang di sekitarnya Dengan mengindoktrinasi Dengan mempengaruhi Sehingga mereka menjadi orang-orang yang munafik pula Demi kepentingan orang-orang parisi tersebut Apalagi kita mengetahui Bahwa orang-orang parisi Adalah kelompok garis keras Yang tidak segajikan untuk mengancam Dan bahkan menyingkirkan Orang-orang yang tidak dapat mereka ajak kerjasama Atau bahkan orang-orang yang menentang mereka Seperti Tuhan Yesus Selalu berkirim papun Setiap pagi Guna menjaga Setiap Berliterasi Waspadalah Terhadap Ragi Yakni Kemunafikan Orang-orang parisi Maka dalam Injil Lukas 12 Ayat 4 dan 5 Hari ini Tuhan Yesus berkata Janganlah kamu takut Terhadap mereka Yang dapat membunuh tubuh Dan kemudian Tidak dapat berbuat apa-apa lagi Tetapi takutilah dia Yang setelah membunuh Mempunyai kuasa Untuk meleparkan orang Ke dalam derangan Membuat pantun Sejumlah tiga bait Kini telah diikuti grup sebelah Burung pipit Lima ekor Dua duit Tak seekor pun Yang dilupakan Allah Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Yang terkasih Pesan Tuhan Yesus Hari ini jelas Bahwa kita hanya Boleh takut kepada Allah Dan tidak kepada Orang-orang parisi Atau kepada Siapa pun juga Yang mengajarkan Suatu kemunafikan Yang mengajarkan Sesuatu yang Berkentangan Dengan iman kita Jangan kita takut Untuk berbuat jujur Meskipun Untuk itu Kita akan dibenci Jangan kita menjadi Orang-orang munafik Karena ketakutan Ketakutan kita Meskipun Sebagai seorang manusia Wajar apabila Suatu saat Kita pun mengalami Berbagai ketakutan Dan kekhawatiran Namun Perikub hari ini Jelas mengatakan Kepada kita Bahwa Tuhan itu Penuh kasih Dialah yang akan Menopang kita Dialah yang akan Menolong kita Untuk kita Menghadapi segala Permasalahan hidup kita Untuk kita Menghadapi segala Ketakutan-ketakutan kita Sebab Burung pipit pun Tidak seekor pun Dirupakan oleh Allah Dan rambut kita pun Terhitung semuanya Oleh dia Karena dia Begitu mencintai kita Janganlah terlalu sering Minum jam Sebab bisa Berdampak sakit Yang akut Tuhan pun tahu Berapa jumlah rambutmu Maka Di dalam dia Tak perlu takut Bapak ibu saudara-saudari Yang terkasih Jika saat ini Bapak ibu saudara Sedang mengalami Ketakutan Atau kekhawatiran Karena suatu Permasalahan ekonomi Atau bapak ibu saudara Sedang mengalami Ketakutan dibenci Karena berlaku Jujur Atau saudara Sedang mengalami Kekhawatiran Karena jodoh Yang tidak seiman Atau kekhawatiran Dan ketakutan-ketakutan Yang lain Ingatlah Tiga pesan Injil Pada hari ini Yang pertama Waspadalah Terhadap Ragi kemunafikan Karena kemunafikan Itu bisa ada Di dalam diri kita Tanpa kita sadari Yang kedua Janganlah takut Untuk tetap Bertinjak jujur Dan mengutamakan Iman Meskipun Untuk itu Bapak ibu saudara Akan kehilangan Peluang Mendapatkan Jabatan yang Lebih baik Meskipun Untuk itu Saudara Kehilangan Peluang Untuk mendapatkan Jodoh yang Anda idamkan Atau Anda kehilangan Peluang-peluang Lainnya Ingatlah Hal yang ketiga Bahwa Allah penuh Kasih Dan dia akan Menyediakan Pertolongan Bagi kita Dan dia akan Menyediakan Jalan keluar Bagi setiap Permasalahan Yang kita alami Kiranya kita semua Diberi kekuatan Untuk tetap Bersetia Kepada Iman kita Tuhan memberkati Semangat pagi Semangat pagi Berkening hidup Pertolongan Hidup menung Suka Cinta Karena Allah Senantiasa Beserta Kita Selamat Bertengkut Dalam Berdoa Rosario Salam Selajah Berkah Dalam Berkah Dalam Terima kasih Berkah Dalam Berkah Dalam Dalam Berkah Dalam Berkah Dalam